Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Bersyukur, bersyukur ya Saudara-saudari yang terkasih Saya mendapatkan alat permainan tangan berlapis-lapis ini Untuk tepuk tangan dalam suatu pertunjukan di Thailand Ketika saya dan beberapa romo jalan-jalan ke Thailand Ada satu pertunjukan tradisional di sana Dan kami masuk ikut melihat Dan penonton diberi hadiah seperti ini Untuk tepuk tangan Tidak hanya tepuk tangan manual atau tangan alami Tetapi ditambah supaya syukur dan tepuk tangan terima kasihnya lebih meriah Dan saudara-saudari yang terkasih Kalau kita bersyukur pada Tuhan Kita hunjukkan seluruh telapak tangan kita sebanyak-banyaknya Kita kuncupkan dan kita bersyukur pada Tuhan Pagi bangun dalam suasana syukur Ternyata saya diberi istirahat yang tenang Nyenyak pulih kembali tenaga Bangun pagi masih diberi kehidupan dan kesempatan untuk berkembang Mandi merasakan Merasakan kesegaran air yang diberikan Tuhan Gosok gigi dengan segala ritual mandi Semuanya disyukuri Sarapan Kita merasakan hangatnya Teh tawar Merasakan telur rebus atau sayur-sayuran Kita merasakan asin manis Dan juga seluruh rasa itu Itulah syukur yang kita hunjukkan setiap saat Setiap nafas kita tarik Kita bersyukur Saudara-saudari yang terkasih Hari ini merupakan minggu ke-28 Syukur temanya Yesus berjalan mengajar orang banyak Tiba-tiba dari kejauhan ada 10 orang kusta Berteriak-teriak Guru Kasianilah aku Guru Kasianilah kami Mereka kenapa jauh-jauh? Karena orang kusta pada zaman Yesus Belum ada ubatnya Dan kemudian mereka harus hidup terpisah Dari orang yang tidak kena penyakit kusta Kalau mereka ketemu orang normal Mereka harus teriak Najis, najis, najis Karena mereka tidak boleh Persentuhan, berdekatan Takut nular Kemudian mereka teriak-teriak kepada Yesus Dan Yesus pun bertanya Apa yang kau kehendaki Aku perbuat untukmu Tahirkan kami Sembuhkan kami Lalu mereka pun disembuhkan Dan Yesus mengatakan Dengan tidak melanggar aturan Yahudi Yaitu tidak perlu mendekati Hanya mengatakan Pergilah ke pemimpin-pemimpin ibadat Tunjukkan dirimu Karena memang aturannya Kalau orang sudah sembuh Dari kusta Dia harus lapor ke pemimpin ibadat Supaya dinyatakan sembuh Dan bisa kumpul dengan orang-orang yang sehat Tidak terkena kusta lagi Maka dalam perjalanan Sepuluh orang itu Ditahirkan Sembuh dari kustanya Dan mereka Dan mereka saya yakin Lapor ke pemimpin-pemimpin ibadat Supaya hidup normal lagi Lalu Kembali kepada Yesus Hanya satu orang Yang bersyukur Terima kasih Tersungkur di hadapan Yesus Dan mengatakan Aku akan Menceritakan Perbuatan-perbuatan Ajaib Tuhan Bagiku Lalu Yesus bertanya Dimana yang lain Tadi kan Ada sepuluh orang yang disembuhkan Mosok yang datang hanya satu Satupun orang Samaria Yang dianggap Tidak suci Tidak sempurna Tidak tahu terima kasih Justru datang berterima kasih Mana yang dikatakan Orang terpilih Orang yang punya iman Tidak kembali dan bersyukur Saudara-saudari yang terkasih Bersyukur 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 Ini menjadi Credo Menjadi suatu Tuntunan Bagi Orang ciptaan Kalau Mau Hidupnya tenang Ikhlas dan pasrah Diberi Tuhan Banyak berkat Bersyukur Diberi sedikit besar Bersikit berkat Bersyukur Diberi Tidak diberi berkat Juga bersyukur Nah Karena semuanya Hanya dari Tuhan Padamu Tuhan Kukembalikan Hanya kasihmu Itu sudah cukup bagiku Begitu kata Ignasius Di dalam doanya Dan dibukukan Atau dilakukan Di dalam lagu persembahan Ambillah ya Tuhan Dan terimalah Karena apa? Syukur 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 Tidak peduli Orang yang Baik Yang jahat Yang dinilai baik Dinilai jahat Dalam masyarakat Tetapi bersyukur Menjadikan orang Semakin Dewasa Tanda Kita Semakin Bijaksana Ada Seorang Yang keluar Dari Penjara Dia seorang Bromo corah Kalau orang sering Mengatakan begitu Orang-orang takut Kepadanya Karena dia Menjadi memiliki Tato Mempunyai banyak Teman-teman Geng di penjara Dia menjadi Semacam Tambah Pereman Karena sudah Di penjara Beberapa tahun Di penjara Itu Dia hidupnya Tentu saja Menakutkan Masyarakat umum Orang-orang Tentu Menilainya Negatif Tetapi Suatu saat Ada orang Kecelakaan Di kampung Sebetulnya Kecelakaannya Tidak parah-parah Juga Antar sepeda Sepeda Ontel Saja Mungkin Karena Tidak ada Keseimbangan Antara Anak remaja Dengan Ibu-ibu tua Yang membawa Gerondo Dengan Segala Jualannya Maka Kemudian Sepeda Itu pun Tetap Berat Dan mereka Jatuh Semuanya Juga Jualan Ibu itu Pun Jatuh Untung Jualannya Bukan Yang sangat Riskan Terhadap Benturan Pecah Atau Apa Tetapi Jualan Yang Tidak Ada Pengaruhnya Ketika Atau Tidak Rusak Ketika Jatuh Dari Sepeda Itu Maka Banyak Orang Mereka Melihat Tetapi Mereka Berat Kaki Untuk Melangkah Cepat Menolong Ibu Dan Anak Remaja Yang paling Cepat Dan Sikap Menolong Dengan Segala Sampai Tuntas Adalah Justru Orang Yang Dianggap Bromo Corah Tadi Yang Dianggap Bekas Kriminal Orang Penjara Yang Dinilai Negatif Justru Dia Menolong Dengan Sikap Dia Mengungkapkan Syukurnya Karena Dia Sudah Diberikan Kebebasan Oleh Tuhan Dengan Menolong Orang Itu Sederhana Tetapi Itu Dilakukan Dengan Tulus Dilakukan Karena Ingin Sekali Membalas Kasih Tuhan Yang Begitu Baik Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Sanggupkah Bisakah Kita Juga Bersyukur 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 Di dalam Hidup Kita Yang Kita Tunjukkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Dengan Selalu Menolong Orang Lain Mewartakan Apa Yang Telah Diperbuat Tuhan Atas Diri Kita Seperti Orang Samaria Yang Kena Kusta Tadi Dan Akhirnya Mengunjukkan Tangan Kita Telapak Tangan Kita Untuk Selalu Siap Membantu Menghibur Meringankan Beban Orang-orang Di Sekitar Kita Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Rahmat Zade Nasıl Terima kasih.